Saudara, akibat kenaikan BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, tarif pompong penyeberangan Tanjung Pinang Pulau Penyengat mengalami penyesuaian. Meski penyesuaian tarif tersebut telah ditandatangani Wali Kota Tanjung Pinang, pada pertengahan bulan lalu, penerapan tarif baru berlaku per 1 November kemarin. Tarif pompong penyeberangan Tanjung Pinang Pulau Penyengat untuk masyarakat umum mengalami kenaikan atau penyesuaian harga. Dari Rp8.000 menjadi Rp9.500. Sedangkan untuk masyarakat Pulau Penyengat dan pelajar maupun mahasiswa yang semula Rp6.000 naik menjadi Rp7.000. Penyesuaian tarif ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Asosiasi Penambang Prawu Motor Penyengat. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Raja Holidin mengatakan, Kenaikan atau penyesuaian tarif pompong tersebut sudah mengikuti ketentuan penyesuaian tarif angkutan sebesar 15 hingga 20 persen, yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pasca kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Yang diakhiri, yang salah satu adalah penyesuaian tarif pompong ya, penyeberangan dari penyengat, tanjung pinang, tanjung pinang-penyengat. Nah, penyesuaian itu mereka usulkan awalnya mereka ingin mengusulkan Rp10.000, tapi kita tetap mengacu pada ketentuan itu. Nah, akhirnya setelah diseduli bersama dalam rapat itu, bahwa kita mengusulkan kepada mereka, kita naikkan saja, kita sesuaikan saja sekitar 18 persen lebih. Yaitu, kalau 20 persennya dari Rp8.000, artinya itu harus naiknya Rp9.600. Tapi kita minta harganya, penyesuaiannya hanya Rp9.500. Kemudian untuk penambang umum, itu untuk masyarakat penyengat lah, itu naik Rp1.000, harusnya naik Rp1.200 kalau 20 persen, tapi ini tidak, jadi naik Rp1.000 dari Rp6.000 jadi... Kendati surat keputusan terkait kenaikan tarif angkutan pompong Tanjung Pinang, Pulau Penyengat lah ditanda tangani Wali Kota Tanjung Pinang pada 14 Oktober 2022 lalu. Namun, tarif baru tersebut mulai berlaku per 1 November 2022 kemarin. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.